Shalom Amang Inang dan Keluarga Besar Jemaat HKBP dimanapun berada, selamat datang kembali di channel HKBP Cengkaring. Video ini merupakan bagian dari video bersiri bertema Sistem Database dan Big Data HKBP Pusat. Penderapan ataupun implementasi sistem ini merupakan iluan resmi dari HKBP Pusat melalui segien HKBP Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dalam suratnya kepada seluruh pendeta dan iluan huria HKBP pertanggal 8 April 2021. Sebelum kita menginput data jemaat di sistem HKBP Pusat, tentunya kita terlebih dahulu menyiapkan data-data jemaat kerja kita. Untuk itu, diperlukan memberikan dan menyebarkan formulir data ulang jemaat ini ke seluruh jemaat kerja kita untuk diisi secara manual. Adapun, file-nya dapat di-download pada link deskripsi di bawah ini. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari cara mengisi formulir data ulang jemaat di kerja kita secara manual. Mari kita mulai sisi pembelajaran kita. Formulir isian data ulang jemaat ini, dikeluargi ada beberapa kelompok data, yaitu kelompok data jemaat, kelompok data alamat, kelompok data perkawinan, dan kelompok data anggota keluarga. Dan sebaiknya pada saat kita pengisian formulir ini, kita mengisinya secara berurutan dari atas dan kebawah supaya menghindari terlewatnya data-data yang harus kita isi. Yang pertama adalah kelompok data jemaat. Sebagai contoh, di sini saya ambil formulir dari Huria HBP Cengkarek. Yang pertama, sebelum masuk ke data jemaat, kita harus isi dulu tangga pengisian formulir. Kemudian setelah kita isi, kita masuk ke kelompok data jemaat. Dalam kelompok data jemaat ini, kita harus mengisi nama keluarga kita. Di, apa namanya, keluarga kita, sesuai dengan nama lengkap dan pasangan kita. Nah, contohnya, kalau di sini di keterangan ini ada tertulis contoh pengisian adalah pistofel selait, garis miring, buruk sendolar. Atau jika ada inisial nama depan, maksud saya ada nama depan, misalnya sindua, dokter, atau yang lain, kita tulis di depan. Misalnya sindua, johnny, buruk tom, garis miring, buruk pasar ribu. Nah, kemudian, kita isi, apa namanya, data rayon atau wik atau sektor atau lingkungan yang dimana kita berada di gerja tersebut. Selanjutnya, sebelah kanan, kita isi jenis registrasinya. Jenis registrasinya yang kita isi jika kita memang adalah jemaat atau HBP tersebut sejak awal, kita isi dengan satu. Jika pindahan dari HKBP lain, kita isi angka dua. Jika pindahan dari gerja lain di luar HKBP, kita isi dengan tiga. Dan empat, jika pilihan dari di luar agama Kristen. Jadi, kita isi angka-angka ini sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Nah, setelah kita isi dulu. Untuk data jemaat, baru kita beralih ke kelompok data alamat. Nah, kelompok data alamat ini kita isi alamat selengkap-lengkapnya alamat domisili kita. Nah, kadang-kadang domisili kita itu berbeda dengan alamat di KTP atau di antar warga. Nah, di sini kita harus isi benar-benar adalah data alamat sebenarnya saat ini kita tinggal. Oke, kemudian setelah kita masuk ke data alamat isi dengan lengkap, kemudian kita gali ke sebelah kanan adalah pengisian data HP, WA, dan email. Nah, HP, WA, dan email ini tujuannya adalah agar kita bisa berkomunikasi dengan uriah kita melalui media sistem ini. Nah, HP, WA ini maksudnya adalah kita akan mengisi nomor HP yang sudah terinstall dengan aplikasi WA. Nah, kita isi di sini, kemudian kita isi juga email, email pribadi kita yang aktif tentunya. Nah, dua data ini sangat penting sekali kita isi karena jika salah satu aja ini, jika keduanya tidak kita isi, itu akan menjadi kekurangan kita nantinya untuk memanfaatkan fungsi-fungsi dari sistem database dan big data KPP pusat ini. Karena lewat media HP, WA, dan email ini, ataupun salah satunya, di situ nanti poinnya adalah ruas secara pribadi langsung bisa mengakses sistem ini dan bisa melihat datanya sendiri tentunya. Terus yang kedua adalah ruas secara pribadi bisa langsung mendapatkan informasi terakhir atau informasi terbaru dari kuryanya. Dan yang ketiga adalah ruas bisa langsung mendapatkan informasi lengkap untuk semua pelan-pelan yang sudah diberikan kepada kerajaannya atau kuryanya. Nah, itu akan selalu diberitahukan melalui media nomor WA maupun email. Nah, minimal salah satu ini harus diisi. Kalau kita tidak isi, tadi fitur-fitur itu tidak bisa digunakan oleh ruas tersebut atau kita sendiri sebagai ruas. Nah, ini sebagai catatan penting untuk nomor HP, WA, dan email. Bagaimana kalau tidak diisi, tidak masalah, data tetap tersimpan, cuma hanya kekurangannya adalah ruas atau kita yang sebagai ruas tidak bisa menggunakan sistem aplikasi ini, Sistem database dan data ini secara langsung atau secara pribadi karena komunikasi medianya tidak tersedia, yaitu dengan nomor HP WA atau email. Yang kemudian adalah telepon atau HP kedua, ini adalah seifatnya sebagai nomor backup jika nomor WA tidak bisa dihubungi. Oke, jika data alamat ini sudah kita isi dengan lengkap dan benar, kita lanjut kembali ke berikutnya adalah, Nah, ini adalah sebelum masuk ke berikutnya, inilah contoh pengisiannya. Contohnya saya, data jemaatnya kita isi seperti ini, nomor week, rayon, sektor, ataupun lingkungan ada di mana, jenis registrasi yang kita isi, ini tanggalnya, jangan lupa, yang tadi saya sebutkan, 1 Mei 2002, ini contoh pengisian formulir. Kemudian di data alamat, ini saya tutup alamat lengkapnya, untuk menghindari yang tidak diinginkan tentunya, kemudian ini nomor telepon juga, saya tutup dan email supaya menghindari spam dari luar. Nah, ini kira-kira contoh pengisiannya, nah, kita lanjut ke kelompok berikutnya adalah, kelompok data perkawinan, kelompok data perkawinan ini kita isi informasi data perkawinan kita, tentunya kita yang sudah berkeluarga, nah, jika ruas yang belum berkeluarga atau lajang, tentunya kita tidak perlu mengisi ini semua, cukup kasih kode 2, atau kata lainnya lajang, maka otomatis informasi ini tidak perlu diisi, tapi jika kita isi dengan kode 1, aktifnya berkeluarga, nah, tentunya informasi tanggal perkawinan dan seterusnya ini harus diisi dengan lengkap. Nah, di mana kita mendapatkan informasi ini, tentunya kita dapat dari dokumen namanya dokumen Hot Repay, atau aktif perkawinan dari gereja. Nah, inilah contoh aktif perkawinan atau Hot Repay dari gereja, AKBP. Nah, sekarang kita mencoba lanjutkan ke pengisian tanggal perkawinan atau isian nomor 1. Pengisian nomor 1 ini kita ambil, dapat dari Hot Repay dari kelompok ini, dari data ini. Nah, di sini ya, kelihatan, itu untuk pengisian nomor 1. Pengisian nomor 2, tempat perkawinan juga dapat dari Hot Repay, yaitu di sini, datanya. Kemudian, di nomor 3, pendeta yang melalui ini juga dapat di Hot Repay, yaitu di bawah. Kita mendatangani aktif Hot Repay kita, atau aktif nikah kita. Selanjutnya di nomor 4, nas perkawinan. Nah, nas perkawinan juga ada di Hot Repay, yaitu di sini. Kebetulan saya dapat di FS5, ayat 2. Nah, kira-kira itu pengisian dari kelompok data perkawinan. Dan ini aktif isi semua jika pengisian kode berkeluarga adalah kode dagang nomor 1. Selanjutnya, inilah contoh pengisiannya tadi. Dari nomor 1, saya buatkan terus tangga perkawinan, tempat perkawinan, pendeta yang melalui, dan nats perkawinan. Saya isi lengkap. Selanjutnya, setelah kita mengisi data perkawinan dengan lengkap, masuk ke kelompok data anggota keluarga. Di sini kita harus mengisi susun anggota keluarga kita, mulai dari yang terata sampai yang terendah. Mulai dari kepala keluarga, pasangannya, anak, bahkan sampai ke tanggungan keluarga. Tentunya harus kita isi di sini. Tanggungan keluarga ini maksudnya itu tanggungan keluarga yang ditanggung oleh kita, yang di dalam rumah. Nah, di mana data itu diambil? Tentunya diambil dari kartu keluarga. Informasi itu ada di kartu keluarga untuk tempat lahir, tanggal lahir itu diadal kartu keluarga. Sedangkan untuk informasi baptis itu ada di surat baptis atau di surat Tardidi. Di sini akan kita mendapatkan informasi di mana, gereja mana di baptis, tanggal berapa di baptis, dan nomor surat baptis itu tidak ada. Jadi, contoh misalnya nomor 1, di sini adalah surat kepala keluarga adalah saya, hubungan keluarga 01, satu pernikahan yang kawin, tempat lahirnya saya ambil dari kartu keluarga, tanggal lahir diambil dari kartu keluarga, nama gereja baptis itu saya ambil dari surat baptis, tanggal baptis saya ambil dari surat baptis atau Tardidi, nama surat juga jika ada, ada surat baptis kita isi. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Kemudian nomor 2 adalah pasangan atau istri. Saya isi di sini, hubungan keluarga 02, satu perawingan kawin, tempat lahir juga kita ambil dari kartu keluarga, tanggal lahir kita ambil dari kartu keluarga, nama gereja yang di baptis, kita ambil dari surat baptis, tanggal baptis diambil dari surat baptis, pasangan juga, dan nomor suratnya juga diambil dari surat baptis, pasangan juga ada. Selanjutnya adalah anak. Nah anak juga, anak 1, 2, dan seterusnya, kita isi juga di sini. Hubungan keluarga 03, satu perawingan, belum kawin. Oh iya, ini ada kelewatan LP tadi. LP itu ada laki-laki dan P itu perempuannya. Jadi kalau kepala keluarga L, kalau pasangan atau istri adalah P. Nah kemudian saya lanjutkan kembali di sini, di tempat lahir anak juga diambil dari kartu keluarga ada, tanggal lahir juga ada dari kartu keluarga. Nah nama gereja di baptis, anak kita juga ada di surat baptis anak kita, tanggal baptis juga ada di surat baptis anak kita, dan nama surat juga ada di surat baptis anak kita, dan seterusnya. Dilengkap secara berurutan, mulai anak pertama, anak kedua, dan seterusnya, secara berurutan. Oke, lanjut lagi. Ini masih permulaan halaman pertama. Nah inilah contoh pengisiannya. Saya sebagai keluarga dengan pasangan, istri, 02, hubungan keluarga, dan anak kebetulan saya ada dua, kegituan dikasih dua orang anak, yaitu pertama, yang kedua, itu hubungan keluarganya 03. Dan ini LP-nya itu, oh iya ini belum kawin, nomor anak saya. Kemudian ini P, nomor 2, yang nomor 1 adalah L. Dan ini tempat tanggal lahirnya. Lahir saya tutupin, supaya tidak ada spam. Kemudian baptis juga saya isi, karena semuanya sudah di baptis tentunya. Nah ini contohnya, diisi selengkap mungkin. Kemudian masuk ke formulir halaman 2. Formulir halaman 2 ini adalah sambungan, sambungan atau lanjutan dari data anggota keluarga yang kita isi di sebelumnya, di sini. Di sini ini. Di sini kan susun anggota keluarga. Di sini kan informasinya dari lahir, baptis, nah sambungannya sebenarnya ada di halaman 2, habis setelah baptis adalah data, namanya data, data CD. Nah di CD ini. Jadi urutan juga sama, kepala keluarga, pasangan atau istri, anak, dan seterusnya. Misalnya ini, CD ini, kita ambil dari, datanya dari dokumen surat CD atau surat maluan. Kita isi, tanggal, CD, surat nomor surat CD, pendeta CD, masing-masing, setiap pribadi. Jadi ini adalah, jika ada, maaf, jika ada anggota keluarga, kita yang sebelumnya sudah menunjukkan. Dalam anggota keluarga ya, bisa juga kita isi. Kalau tidak ada, kita kosongkan saja. Kemudian ini adalah contoh isiannya. Kebetulan, untuk CD, baru saya dan pasangan, karena anak saya masih kecil-kecil, belum mengikuti CD. Jadi saya isi yang pertama adalah, CD saya di mana, kemudian di sini adalah, tanggal CD-nya, pendetanya yang melayani, dan NAS-nya. Ini pasangan saya di, tanggal CD-nya, disesuai dengan, akte atau dokumen CD-nya juga. Di sini pendetanya, di sini NAS-nya. Jadi saya isi, yang kita juga isi, seperti ini contohnya. Jika anak kita sudah besar, dan ikut mengikuti CD, contohnya kita isi juga di sini, nama anak kita, dan tanggal CD, nomor surat CD, jika ada pendetanya, dan NAS-nya. Jadi masing-masing pribadi, kita isi, sesuai dengan barisnya. Nah, kemudian adalah, data kelompok terakhir, yaitu pendidikan. Nah, pengisian kelompok data terakhir ini juga, informasinya kita dapat dari, dokumen, KK, KTP, atau akte lahir. Itu di sekitar saja saya dapatkan. Nah, contohnya ini, ini pun pengisiannya, berdasarkan urutan dari, sesuai anggota keluarga yang kita buat tadi. Di sini yang pertama, kepala keluarga, di kedua adalah, pasangan, atau istri, ketiga, dan empat, sesuai anak-anak, dan terakhir adalah, anggota keluarga tanggungan. Nah, contohnya di sini, golongan darahnya apa, pekerjaan apa, profesi dan minat. Contohnya saya, isi adalah data saya, darah, saya, kepala keluarga, diisi dengan golongan darah O, pekerjaannya pegawai swasta, profesinya IT. Kemudian pasangan, perikan terakhir juga, di sini juga ada, S2, golongan darahnya AB, misalnya pekerjaannya PNS, profesinya, di mana misalnya, dia berdinas di time prop DKI, atau di, di apa namanya, di Kota Madia, atau di dinas-dinas lain, kalau DPNS. Kemudian, anak juga, paling besar, perikan terakhirnya di mana, kita isi gelongan darah, pekerjaan tentunya, sama profi tidak ada, kalau masih anak sekolah, sudah minat, kita buat minatnya piano, atau apapun, kira-kira minat bakat, atau talenta anak kita. Anak kedua-dua demikian, perikan terakhirnya sampai mana, kejadian ini, coret yang tidak perlu ya. Kemudian, golongan darah, coret yang tidak perlu, dan pekerjaan, kosong-kosong kalau masih belajar, dan minat bakat talentanya apa, kita buat ini tujuannya, agar pada saat, gereja kita, atau huri kita, membutuhkan, talenta, yang bisa dimelayani, di huri kita, data kita pun bisa dapat, dicari, didapatkan, secara cepat dan mudah. dan selanjutnya adalah, setelah kita isi, formula 1, formula 2, kemudian, nah sebelahnya itu, di sebelah formula 2 itu, ada tanda tangan, sintua lingkungan, jadi, formula ini nanti, jika kita serahkan ke sintua lingkungan, atau sintua rayon, nantinya, sintua akan, mendata tangannya, untuk menandakan bahwa, data ini sudah diterima. Kemudian, di sini adalah, formula checklist, artinya, formula isi yang tadi, halaman 1, halaman 2, itu dilampiri, dengan dokumen-dokumen penting tadi. Gunanya untuk apa? Dokumen-dokumen penting tadi itu, gunanya untuk, RSIB, atau, dokumen penting, ruas, di huri kita, supaya ada pegangan. Jadi, data ini setelah di input di sistem, OKP pusat, tapi dokumen fisiknya, disimpan di, huri lokal kita. Jadi, ada pegangan, secara fisiknya, di huri kita, masing-masing. Dan ini, checklist-checklist, jika ada, dokumen-dokumennya tidak lengkap, tapi kita ingat datanya, contohnya saya ini, di nomor 8, aktif baptisan kudus istri, dokumennya tidak ada, saya cari-cari, belum ketemu, sampai saat ini, tapi, informasi tanggal baptis, sedang gereja di baptis dimanapun, itu, sangat yakin, itu benar, karena sudah konfirmasi, yang bersangkutan, dan, orang-orang tua kita. Jadi, itu adalah benar. Oleh karena itu, untuk peganti dokumen ini, yang tidak ada ini, kita buat, namanya adalah surat pernyataan. Jadi, tujuan surat pernyataan inilah, untuk mengganti, semua dokumen-dokumen yang tidak bisa dilampiri, di dalam formulir tersebut, kalau istilah, orang lain, orang luar, atau umum bisa, istilahnya inilah, surat sapu jagad, artinya, secara ekstrim, bisa saja, semua tidak ada dokumennya, tapi, tahu, persis, itu benar datanya, oleh, nah, itu bisa diganti dengan surat pernyataan, itu ekstrimnya ya, tapi saya rasa, tidak mungkin semua dokumen tidak ada, pasti adalah dokumennya, nah, ini hanya untuk, melengkapi dokumen-dokumen yang tidak ada, yang tidak ada, tapi datanya, benar adanya, nah, itu sebagai, pengganti dokumen yang tidak ada, itu dibuatlah surat pernyataan ini, kita buatlah satu poin-poinnya, dokumen yang tidak ada, contohnya, saya tadi tidak ada, baptis, pasangan atau istri, nah, saya buat di sini, tanggal baptisnya, namanya siapa, tanggal berapa dia baptis, di HKPP mana, atau di kerja mana, lokasinya, nah, kalau ada lain lagi, nombor poin nomor dua, dan seterusnya, nah, baru, di sini, kalimatnya, kalau bisa saya bacakan, dengan ini, menyatakan bahwa dalam tambahan, dengan ini, menyatakan bahwa data tambahan di bawah ini, adalah benar, untuk melengkapi dokumen pendataan, ulang jemaat, HKPP kita, loka masing-masing, sebagai pengganti dari fotokopi dokumen yang tidak ada, yang tadi saya bilang, mungkin hilang, atau, tercacar di mana, atau benar-benar hilang, manapun data pelengkap yang disampaikan adalah sebagai berikut, ini adalah datanya, tadi informasinya, yang tidak kita lampirkan, nah, demikian surat penyertaan ini, saya buat dengan sesungguhnya, dan untuk dipergunakan, sebagaimana mestinya, nah, hormat saya, jadi, yang membuat surat ini adalah, hubungan keluarganya apa, kalau kepala keluarga, kita buat kepala keluarga, atau, kalau hubungan keluarganya istri, kita buat istri, ya, kemudian, hormat saya, siapa yang membuat di sini, nanti baru mengetahui sintua rayonnya, atau, sintua lingkungan, sektor, atau WIC, nah, ditulis namanya sintuanya, baru diterima, oke, kira-kira demikian, penjelasan singkat, dari, apa namanya, pengisian, pengisian formulir, data ulang jemaat, di, wajah kita masing-masing, secara manual, nah, bagaimana pendapat, amang enang, dan insenah KBP terkait, mengisi formulir, data ulang jemaat, di kerja kita secara manual ini, nah, silahkan berikan pendapatnya, di kolom komentar, di bawah ini ya, demikianlah, video cara mengisi, permulir data ulang jemaat, di kerja kita, secara manual, semoga, pembahasan dalam video ini, dapat membantu, amang enang, insenah KBP, yang sedang menerapkan, sistem database, dan big data, KBP pusat, di kerja KBP, masing-masing, dan pastikan juga, untuk terus mengikuti, video tutorial lainnya, di channel ini, oke semuanya, semoga, video ini bermanfaat, untuk insenah KBP, dimanapun berada, jangan lupa juga, untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi, motivasi bagi kami, untuk terus menghasilkan, video tutorial, sistem database, dan big data, KBP pusat, yang berkualitas lainnya, Tuhan Yesus, memberkati kita semua, oras, terima kasih, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati,